Demi memenuhi kebutuhan fantasi seknya, seorang oknum guru di Surabaya, Jawa Timur mencabuli tujuh siswinya saat di sekolah. Bapak satu anak ini mencabuli karena terpengaruh video porno di media sosial. Akibat ulah cabulnya, guru kelas sekolah dasar madrasaib tidak iah di wilayah kecamatan Tambak Sari diamankan unit perlindungan perempuan dan anak satres krimpol Restabes Surabaya. Kekerasan seksual pada anak masih saja terus terjadi. Seorang guru kelas sekolah dasar madrasaib tidak iah di wilayah kecamatan Tambak Sari diamankan unit perlindungan perempuan dan anak satres krimpol Restabes Surabaya. Tersangka berinisial AR, 38 tahun, warga Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penjabulan. Kasus ini terungkap setelah orang tua siswi melaporkan oknum guru ini ke polisi pada Sabtu lalu. Setelah mendapat laporan ini, petugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah cukup bukti, maka petugas menetapkan AR sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa modis penjabulan yang dilakukan tersangka yaitu dengan membuat kuis untuk seluruh muridnya. Kuis ini setelah menyisakan dua murid perempuan. Kemudian tersangka mengajak ke gudang sekolah dan berkilah akan memberikan pelajaran indera berasa. Mata korban ditutup menggunakan hastuk sementara tangannya terikat. Selanjutnya tersangka menyodorkan alat vitalnya ke korban. Terbongkarnya aksi ini diketahui salah satu murid yang matanya tidak tertutup penuh saat itu. Melihat kejadian ini, sang siswi melaporkan ke orang tua. Selanjutnya orang tua tak terima dan melaporkan tersangka ke polisi. AKP Wardi Waluyo, kanit PPA aksi ini dilakukan di sekolah di ruangannya yang penuh buku-buku. Kepada petugas tersangka mengaku sering menonton film porno dan berfantasi ingin melakukannya. Selain mengamankan tersangka, petugas mengamankan dua buah barang bukti hastuk pramuka yang digunakan untuk menutup mata korban. Meski menyusali perbuatannya, tersangka tetap dijerat penjabulan anak dibawa umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tetap dijerat penjabulan terhadap muridnya, tujuh orang. Kemudian yang kedua kita menyampaikan kepada masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. terkait dengan hasil pemeriksaan, penyelidikan, dan juga alat bukti yang kami dapatkan sehingga kami bisa melakukan upaya paksa untuk penahanan terhadap terlaporat. Atau sekarang juga menjadi status tersangka, karena kita lakukan penahanan daripada itu, enggak ada ya? Benar ya? Bisa menceritakan bagaimana caranya untuk kamu melakukan? Sikat aja? Krologinya? Pelajar, atau yang kamu lakukan pada muridmu itu? Secara umumnya? Secara umumnya aja? Tangan diikat. Tangan diikat? Modusnya itu ya? Terus, mata ditutup. Pakai asdup di situ ya? Terus, untuk melakukan perbuatan yang enggak semestinya ya? Motifnya apa? Motifnya apa? Motifnya apa? Ya, apapunnya kan itu, intradiklasa itu ya. Motif? Motif? Bukan pelajaran itu. Perbuatan, dan itu kan keluar dari pelajaran yang sebenarnya, peristiwa atau perbuatan itu. Kamu apa? Yang mendasari kamu melakukan itu apa? Pengen tahu rasanya. Pengen tahu rasanya. Pengen tahu rasanya. Anak kecil? Pengen tahu rasanya. Pengen tahu rasanya. Anak kecil? Benar. Sering puluheze. Sering puluh numu. Dan, kami sering tidak, kalau pernah dia? Omировang yaa. Tidak? Tidak punya istri ya benar? Sudah punya. Ya, punya istri ya. Berapa istrimu? Satu? Satu? Tidak. Anak berapa? Satu. umur berapa mau dua tahun mau dua tahun cewek perempuan muridmu pernah ada yang menolak ketika kamu minta itu semuanya mengikuti petunjuknya memang motifnya untuk pelajaran belajar ya ok ok